Basti, daripada meniru aksi-aksi tak terpuji, mending kita lihat nih usaha kreatif yang membawa berkah. Tren warung kerekan di tengah ibu kota. Bagi yang butuh inspirasi, yuk langsung kita cek faktanya ya. Basti, emang deh di saat terdesak kreativitas warga Plus 62 tuh gak ada matinya. Kayak warung unik yang satu ini, belinya tuh teriak, pasannya diantar pake ember. OMG, kok gitu ya? Bahkan yang paling heboh adalah momen ketika salam gram Fadil J.D. juga ikut ikutan beli nih Basti. Wih, jadi penasaran kira-kira kenapa ya sampe tercipta warung kerekan ini? Yuk, kita cek faktanya. Basti, pertama kita coba dulu ya. Gimana sih caranya beli makanan pake kerekan kayak gini? Hmm, teriak kali ya. Selain uang, kita harus siapkan suara yang besar Basti. Kalo lagi sakit tenggorokan, mending temen aja deh yang teriak. Daripada salah beli, gara-gara suaranya gak jelas ya kan? Oh iya Basti, disini tuh panas, Pol. Jadi kalo beli makan di jam makan siang, si ibu pemilik warung akan menyarankan pembeli untuk menunggu di tempat yang teduh. Meskipun panas terikat atau hujan badai sekalipun, kayaknya sih warung kerekan tuh tetep aja rame ya Basti. Berlokasi di belakang gedung perkantoran area kuningan Jakarta Selatan, dan membuat warung-warung kerekan ini tuh ramai ketika jam makan siang. Kak, beli kayak gini kan ini pertama kali. Gimana kak rasanya, bingung? Apa malah seru? Bingung sama yang seru. Kok gak dipanggil bapaknya? Telepon. Oh, telepon. Pilihan harga yang lebih terjangkau tentu menjadi alasan ya Basti, yang penting tuh ramah di kantong. Hahaha. Sini, lebih murah kak? Iya, lebih murah. Lebih murah? Kak, kurangnya apa sih kak dengan yang kayak gini-gini nih? Pengennya ke depannya apakah dibuatin jembatan apa enakan kayak gini? Lebih, biar bisa kesana langsung ya. Apa lebih murah beli pakai kerekan ini? Lebih murah. Dibanding di dalam? Mudah. Bedanya berapa? Ini ayam bakar aja 15 ribu. Ayam bakar? Makin nasi, 15 ribu. 15 ribu? Tapi rasanya enak gak? Ya, lumayan standar. Lumayan ya? Ya, kita tahu lah ya Basti. Kalau beli makan di kantin atau food court tuh biasanya sih gak cukup 50 ribu untuk sekali makan. Kalau di sini bisa 3 kali makan Basti. Murah kan? Kurang outdoor rasanya kalau belum ketemu si ibu di warungnya. Hmm, ngomong-ngomong lewat mana ya? Ibu, ini kalau mau kesitu naik apaan ini? Naik ember. Ember aja tuh. Maksudnya naik ember. Kayaknya sih Basti kerekan atau yang lebih kerennya katrol ini adalah shortcut para penjual untuk nganterin makanan ke pembeli dengan cepat. Ya, bisa dibilang tuh jalan pintas gitu deh Basti. Soalnya jauh banget lokasinya. Gak percaya? Coba deh kita cek dengan pengukur waktu. Seberapa lama sih menuju warung si ibu? Nah Basti, jangan heran kenapa saya pake helm karena nih Basti ya kita mau ke rumahnya si ibu. Tapi karena kayaknya bakalan lewat gang sempit jadi kita naik motor aja ke bawah ya. Kita tes kira-kira kalau misalnya gak pake kerekan nih saya mau beli ke bawah berapa menit. Yuk kita mulai. Untuk menuju ke sana kita harus melewati jalan yang berbelok-belok. Patokannya adalah gang poncol. Hah Basti, ya kan bener kan gak bakalan bisa nih Basti kalau misalnya kita naik mobil karena harus masuk gang. Aduh Basti, setelah masuk-masuk gang kayaknya warungnya udah terlihat nih. Alhamdulillah. Bu Neneng, bener Bu Neneng. Nah ini dia nih Basti. Sinian Bu, sinian Bu. Ya Bu, liat tuh saya pake helm Bu. Saya gak naik ember, saya naiknya motor. Set, eh eh jatoh. 9 menit 44 detik. Dari atas ke sini Bu, itu naik motor. Kalau jalan kakinya sehari kali ya. Eh sebelum isi perut, kayaknya kita perlu coba nih gimana sensasinya menjadi penjual saat mengantarkan makanan pake kantrol alias kerekan. Ini gak panas Bu, tangannya biasanya? Enggak. Oh, iya peri-peri gitu ya? Udah biasa gak. Oh kalau udah biasa gak? Ini karena kejemur nih talinya nih Basti. Ini panas. Ini tanahnya banyak, parutnya rasa berat. Oh iya banget. Parutnya sedikit enteng. Eneng. Ingat Basti, semua harus serba sat-sat. Pastikan uangnya udah ditaruh dalam ember dan saat mengantarkan makanan uang kembalian juga harus pas. Mas duitnya udah mau? Iya duitnya udah belum. Oh udah. Lagi penataran. Wah, ya Bu. Saya gagal nih Bu, direkrut Bu. Tantangan ini Basti, kita harus konsentrasi. Harus ingat pesenan dan juga uang kembalian. Pokoknya jangan sampai salah ya. Kalau salah ya bisa-bisa para pembeli kesel. Wah, ini kebayang ya baru kopi doang udah bingung. Ini mas, sudah. Wah. Oke. Sip. Aman. Makasih Mas. Wah, klien pertama berhasil. Selain butuh tenaga untuk menarik ember, kehatian juga perlu loh Basti. Jangan sampai apa yang ada dalam ember tuh jatuh. Pernah kah jatuh jadi ceritanya? Kayak saking groginya kan yang mengesan. Hah? Sepuluh bungkus? Yeay. Pluk-pluk biar cepet gimana caranya? Tuh, salah. Air yang di atas. Yang boknya di bawah. Akhirnya jomplang. Ngapak gobruk. Kayak ya, elah. Kati orangnya. Ya Bu, jatuh. Amar duitnya kembalian. Jatuh semuanya. Berarti ini Bu, Anyut. Anyut udah. Ya ampun. Air yang makan. Ya Allah. FYI nih Basti. Sebelum adanya katrol ini, dahulu pembeli bisa menyebrang lewat jembatan kecil. Tapi kini jembatannya udah gak ada. Makanya Bu Nen yang berinisiatif. Jualan dengan dikerek menggunakan katrol dan ember ini. Wah, si Ibu keren juga ya. Namanya juga kreatif untuk bertahan hidup, Basti. Tapi ngomong-ngomong nih Basti, si Ibu tuh justru bersyukur loh jualan seperti ini. Katanya lebih enak. Sebelum ada ini tuh pada kasbon atau sekarang nih yang malah kasbon? Dari waktu belum ada ember kan pada turun mereka kesini. Itu sering kasbon nih ya? Iya. Wah, nakal ya. Kalau sekarang gimana bukan? Sekarang kalau gak salah ada transfer ya? Iya. Luar biasa loh Bu Nen yang ini. Ada transfer ya Bu ya? Ada. Semakin kesini warung kerekan tuh bertambah banyak, Basti. Ide kreatif begini tuh justru jadi sumber mata pencaharian warga yang rumahnya berada di bantaran kali. Kira-kira ada beberapa warung lagi ya yang pake kerekan? Yuk kita hitung sama-sama, Basti. Satu. Dua. Ada tiga, ada empat. Ini warung ke lima. Oh, warung ke lima. Ini warungnya satu lagi? Iya. Oh iya. Oke, makasih Pak. Gimana ini masuknya? Terus sini Pak? Iya. Oh iya, ntar sini dulu. Wah, ternyata ada enam warung total ya Pak ya. Ada enam ini warung ke enam. Di sekitar warung kerekan adalah area permukiman. Warga yang tinggal rata-rata menempati rumah sekaligus tempat berjualan. Bantuin ngerak ember jualan? Udah, kayaknya yang belum nyobain makanannya deh nih Basti. Yuk ah, energi udah terkuras habis nih. Hahaha, bercanda Basti. Ah Basti, udah capek ya kan bantuin Bu Neneng, bantuin yang lain. Gak sih, yang lain saya beli doang ya. Akhirnya saya berkesempatan untuk makan nih Basti ya. Walaupun tadi udah ngeluarin tenaga, sama aja kayak nge-gym. Eh makan juga gak apa-apa ya. Kan lapar. Intinya sih warung kerekan ini nih Basti bisa jadi solusi bagi karyawan-karyawan yang walaupun kerjanya di sekitaran kuningan, tapi tetap nyari yang murah ya. Oke deh, kalau gitu cek fakta sampai disini dulu. Dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Saya makan dulu Basti. Aus, minum dulu.